Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar hashtag yang begitu ramai di Twitter Yaitu Assalamualaikum 2022 Dari tadi saya pantau tidak berhenti orang mengirimkan harapannya maupun resolusi di tahun 2022 Punya sekali yang ingin mengirimkan doa yaitu dimudahkan rezeki dan urusannya Dan lebih baik dibandingkan tahun 2021 Semoga terwujud dan ada yang ingin diberkahi hidupnya Dan ini bahagia dan semoga diterima di PTN impian Mungkin ini akan seleksi masuk PTN Ada yang berdoa Semoga diberikan kesehatan lahir batin Umum yang berkah, bermanfaat Dan harapannya terwujud Semoga diwujudkan Tercapai Ini ada yang sedang menunggu Tahun 2023 Padahal tahun 2022 baru satu hari berjalan belum lengkap Ada yang ingin diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Ada yang Sudah tahun 2022 aja Kamu lebih baik di tahun ini Ada yang bilang Tahun 2021 penuh drama Ugal-ugalan juga berat Namun memang tahun 2021 bukan Tahun yang berat bagi semua orang Karena ada Adanya pandemi Ada yang menginginkan sebuah keajaiban di tahun 2022 Ada yang mendapatkan jodoh Ada yang Mengingatkan untuk selalu bersolawat Kepada Nabi Ada yang ingin menyampaikan Tentang tahun toleransi Ada yang ingin membagikan sebuah kebahagiaannya Ini ada yang ingin mengirimkan Untuk saling berbagi Dengan saudara kita Ada yang ingin membagikan tentang perjalanan wisatanya Ada yang menyampaikan tentang doa bergantian tahun baru Ini merupakan budaya sangat buruk sekali di bergantian tahun Semoga bergantian tahun setelahnya bisa lebih baik lagi Dan ini yang sangat penting Ada yang mengirimkan tentang foto Bahwa di tahun 2022 Harga sembako naik Dan harga gorengan berimbas juga Harganya menjadi Rp 2.000 per biji Yang kita tahu bahwa Untuk menyajikan sebuah gorengan ini Membutuhkan Minyak Dan minyak itu sekarang harganya naik Hampir Rp 40.000 per 2 liter Ini ada yang mengirimkan foto Selama tahun baru Yang gak gini juga konsepnya Ada yang menyampaikan selama tahun baru juga Ada yang mengirimkan gambar wisatanya Di akhir tahun Ada yang mengirimkan tentang detik-detik terakhir Sebelum bergantian hari Ini ada yang mengirimkan tentang foto kelulusannya Semoga cepat dapat kerja Ada yang mengirimkan video Ada video estetik tentang Barbecue-nya Atau bakar-bakaran di bergantian tahun baru Sangat kreatif sekali ya guys Dagingnya sangat menggiorkan Ini ada yang mengirimkan sebuah meme Yaitu tahun 2022 merupakan tahun 2020 Season 3 Mengingat pandemi ini juga masih diperpanjang Dengan hadirnya varian Omicron Semoga Kita lebih siap menghadapi varian virus yang terbaru Ini ada yang mengirimkan tahun 2021 recap Yang badmintonnya Dan itu saja Ingin saya bagikan informasi seputar trending topic Di Assalamualaikum 2022 Apabila ada ingin topik yang dibahas Selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!